Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya Farhan di channel Motor Plus. Nah, dalam video kali ini, gue udah ada sama motor Honda Pecek 160 baru ini ya. Nah, teman-teman, mungkin buat pengguna motor ini biasanya banyak yang nyari windshield aftermarket-nya. Dan gimana sih untuk cara pasangnya, pasti pada pengen tau kan. Gimana cara bongkar windshield standard ini dulu. Selengkapnya, simak terus videonya ya. Ya, jadi teman-teman, kalau bisa lihat di sini, ini sebetulnya di sini tadinya ada bodi motornya ya. Cuman ini kondisinya kebetulan lagi dilepas. Dan cara pertama itu, untuk alatnya itu teman-teman siapin ada beberapa kunci. Ini ada pakai obeng plus, selalu juga ada kunci T10. Lalu juga ini untuk kunci L-nya L5 ya. Nah, ini untuk kuncinya ada tiga macam. Untuk tahapan pertama, teman-teman tentu harus lepas cover body depannya ini dulu. Nah, untuk cara ngelepasnya, teman-teman pertama harus jongkok di sini. Lihat ke bagian bawah itu biasanya ada dua baut. Jadi, untuk cover depan ini, dia terpasang pakai dua baut. Pakai obeng plus. Nah, ini untuk lokasinya ada di bawah sini nih. Di sini satu, lalu di sini ada satu. Nah, itu teman-teman harus lepas. Nah, kalau sudah lepas, berikutnya teman-teman harus agak sedikit tarik nih dari bagian atas ini. Karena dia bodinya banyak pakai klip ya. Jadi, harus agak dicongkel dikit dari bagian atas ini. Tarik, lalu teman-teman bisa geser pelan-pelan ke bawah. Nah, kalau misalkan sudah lepas semua, baru tuh dari bawah teman-teman bisa tarik keluar. Kayak gitu cara lepas bagian bodi luarnya. Ya, jadi bisa dibilang untuk penggantian windshield-nya itu memang caranya yang agak sedikit. Harus teman-teman cari tahu tuh bagian lepas bodi utamanya. Karena kalau sudah lepas, lalu juga ada baut windshield-nya nih di dalam. Oke, jadi kita langsung copot aja ya nih yang belum tercopot. Ya, jadi teman-teman ternyata untuk cover platformer ini, teman-teman bisa lepas atau bisa nanti aja lepasnya. Tapi yang pertama bisa lepas dari windshield-nya dulu aja. Gitu, untuk nanti teman-teman pasang windshield penggantinya. Nah, ini pertama, disini ada ya, pakai kunci L ini harus dilepas. Nah, berikutnya ada dua lagi yang harus dilepas, nih bagian atasnya. Pakai kunci T. Nah, ini sebelah kanannya udah bisa lepas ya, tinggal sebelah kirinya tadi. Ya, jadi ini tadi udah kita lepas empat baut pengikat windshield-nya nih. Habis itu tinggal ditarik aja ya. Nah, udah lepas kan windshield bawaan Honda Pecek 160-nya nih. Kayak gini nih. Nah, ini nanti untuk ngelepas platformer-nya jadi lebih mudah juga karena bisa dibuka dari belakang nih. Murnya ini, mur pengikatnya nih. Nah, ini bentuk tampilan motornya pada saat windshield-nya udah dilepas. Ya, jadi itu tadi ya teman-teman cara lepas windshield milik Honda Pecek 160. Nah, untuk cara ngelepasnya sebetulnya nggak begitu susah ya. Cuman memang teman-teman harus tahu selahnya untuk bagian body yang pertama tadi. Ya, jadi teman-teman ini yang pertama kali harus dilepas sebetulnya dua baut ini nih. Untuk tadi penutup body bagian windshield yang pertama harus dicopot. Dua bagian ini. Karena kalau misalkan teman-teman nggak pas itu takutnya klipnya patah gitu. Jadi, bener-bener harus pas caranya. Tapi kalau untuk body-nya itu kalau tadi udah lepas, cara lepas windshield-nya sendiri simpel banget. Gitu. Nah, untuk pemasangannya nggak kita jelaskan di video ini karena mungkin nanti untuk pilihan windshield aftermarket-nya sendiri, cara pemasangannya agak sedikit berbeda sama windshield orinya. Termasuk untuk dudukan platformer-nya. Nah, cuman teman-teman kalau yang penasaran untuk windshield-nya sendiri, bisa nggak sih yang punyanya Honda Pacek 150 selama dipasang ke 160? Nah, kalau lihat dari bentuk standarnya itu sebenarnya dudukannya itu udah beda. Jadi, kemungkinan teman-teman harus nunggu windshield aftermarket buat motor ini. Seperti itu, teman-teman. Nah, apabila teman-teman terbantu dengan video ini, jangan lupa tekan like, komen juga. Kalau teman-teman berhasil atau mungkin udah ada pilihan windshield-nya, boleh banget komen lalu juga subscribe ke channel kita apabila belum. Lalu, jangan lupa tekan tombol lonceng untuk video terbaru dan follow Instagram at gotipsmotor buat informasi perawatan sepeda motor, teman-teman. Saya Farhan, pamit undur diri dulu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.